Nomor 3, seorang menjatuhkan suatu benda dari ketinggian diketahui H1-nya sama dengan 10 meter di atas tanah tanpa kelajuan awal, V1-nya 0. Jika masa barang tersebut M sama dengan 1 kilo dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka energi kinetik pada saat barang berada pada ketinggian H2 sama dengan 5 meter adalah berarti yang ditanya EK2. Nah, kita jawab pakai ketekalan energi mekanik EM1 sama dengan EM2, berarti EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Nah, EK1 itu 0 karena V1-nya 0. EP1 M kali G kali H1, EK2 yang mau kita cari EP2 berarti M kali G kali H2. Nah, M-nya kan 1, G10, G10, H1-nya juga 10. EK2 M-nya 1, G-nya 10, H2-nya 5. Berarti ini adalah 100 sama dengan EK2 ditambah 50. Indah ruas 100 dikurang 50 sama dengan EK2, berarti 50 sama dengan EK2. I-EK2-nya adalah 50. Jawabannya A. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.